Dia tua Jepang ini diam-diam membaca majalah mode di bagian buku dewasa. Setelah membaca, dia bahkan ingin titip buku itu ke badannya. Tidak terduga, dia terjebak di tempat. Ayo kembali buku itu, aku akan tidak peduli kamu membaca. Seorang wanita ini bernama Sawa. Pernah adalah seorang perawat. Menghususkan diri dalam merawat orang tua. Meski lelah dan kotor. Tapi kepada orang tidak punya keluarga seperti dia. Sangat suka pekerjaan ini. Sampai sesuatu hari. Ayah mertua Yukiko yang amnesia. Sepanjang hari bicara-bicara. Ingin bertemu dengan seorang istrinya yang meninggal. Menantu Yukiko ingin minta bantu dari Sawa. Berpura-pura menjadi ibu mertua dan bermalam di sana. Permintaan yang keterlaluan. Kenapa Sawa bisa setuju? Tapi Yukiko membayar untuknya. Gaji sangat besar. Pada malam. Dia sudah mengganti pakaian. Ditinggalkan oleh istri orang tua Sozo. Matikan lampu dan besiaplah untuk tidur. Tidak terduga, detik selanjutnya. Bapak Sozo yang hari biasa. Bahkan berdiri gemetar. Tiba-tiba menjadi kuat. Sangat kuat. Sawa buru-buru menjelaskan. Bahwa Sawa bukan istrinya. Tidak terduga, Bapak Sozo bisa melakukan ini. Dua orang berkelahi. Dengan tidak hati-hati menjatuhkan pemanas. Dan bakar selimutnya. Ketika dia tidak bisa memadamkan api. Sawa harus menarik Bapak Sozo. Keluar kamar ini sebelumnya. Tapi tidak beruntung. Pak Sozo karena dia sangat bersemangat. Jadi menghentikan nafas. Sawa dengan panik berlari ke bawah tangga. Hasilnya, dia melihat. Yukiko gantung diri. Dan putranya adalah Makota. Lalu berdiri di samping menatap ibunya. Sawa sedikit panik. Seluruh keluarga ini. Jadi apa penyakitnya? Satu malam, dua kehidupan manusia. Namun tidak berhubungan dengan Sawa. Tapi pasti tidak akan ada siapa-siapa. Ingin merekrutnya untuk bekerja lagi. Sawa sepertinya kembali lagi. Waktu dia baru keluar panti asuhan. Dan mulai hari-hari mengembara kemana-mana. Untungnya dia sekarang. Bukan dia tidak punya koin apapun. Dia masih memiliki tabungan 500 ribu yen. 500 ribu yen. 500 ribu yen aku. Baiklah. Sekarang akan tidak ada lagi. Sawa sedang kurang tahu bagaimana. Lalu menginap di motel. Kontroversi terdengar. Seorang lelaki tua membawa tabung pernapasan di tubuhnya. Ingin bermalam di sini. Tetapi staff layanan merasa bahwa dia sendirian, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi tidak berhenti menasihati dia keluar tempat ini. Sawa tiba-tiba masuk dengan cepat. Dengan penuh kasih sayang memegang tangan orang tua itu. Melihat situasi ini. Staff layanan yang antusias. Memberi kartu kamar untuk mereka. Orang tua itu tampak waspada. Berpikir bahwa sudah bertemu dengan seorang gadis bunga. Sawa dengan buru-buru menjelaskan. Hanya saja dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi dia ingin mencari tempat untuk tidur semalam. Malam tanpa tidur. Kebesokan hari. Orang tua itu berkata dengan Sawa. Dia punya tiga anak. Tapi dia masih belum mati. Anak-anaknya sudah mulai. Memperebutkan hartanya. Jadi orang tua ini memutuskan. Habiskan semua uangnya sendiri. Setelah itu dia baru kembali rumah. Maka mereka tidak akan saling bertarung lagi. Ketika dua orang ini berputus. Dia sudah memberi Sawa. 10.000 yen Jepang sebagai tip. Dan bawa mantelnya. Memakai tubuh gadis itu. Melihat bayangan orang lelaki tua itu. Sawa tidak berhenti berpikir. Jika dia telah menghabiskan semua uangnya. Nanti anak orang lelaki tua itu. Apakah mereka akan tetap menjaganya? Sawa mulai mengembara lagi. Saat itu jumlahnya 10.000 yen. Hampir habis. Dia menemukan sesuatu. Seorang lelaki tua lebih aneh. Seorang lelaki tua Jepang mendekatkan wajahnya ke sadel sepeda gadis sekolah. Bahkan mencium ke sana. Ketika tidak ada orang di sekitar. Dia diam-diam mengeluarkan klip itu. Setelah potong kunci sepeda. Dia akan mengendarai sepeda itu kembali rumah. Kebesokan hari. Lelaki tua itu pergi ke pusat belanja. Mulai memilih target. Hasil tes untuk seluruh urutan. Semuanya adalah sepeda laki-laki. Dia sedikit tidak senang. Segera ambil duri yang tajam itu. Dan menusuk nyali masing-masing sepeda. Pada saat dia sedang senang. Tiba-tiba seorang wanita muncul. Sawa mengancam orang tua itu. Atau membawa gadis itu kembali rumahnya. Atau dia akan membawa lelaki tua ini ke kantor polisi. Jadi. Meskipun lelaki tua ini tidak senang. Tapi masih mengantar Sawa kembali rumah. Bagaimanapun, dia hanya seorang lelaki tua lajang. Di rumahnya juga tidak punya uang apapun. Melihatnya mengobrak abrik rumah. Tapi hanya mencari makanan saja. Lelaki tua ini bernama Sigeru. Berhenti memperhatikannya. Dia dengan buru-buru pergi ke rumah bawah. Untuk bertemu dengan temannya. Tabungan bapak Sigeru. Memiliki lebih dari 10 juta yen Jepang. Temannya, Saito adalah orang yang melakukan investasi keuangan. Berkata dengannya bahwa serahkan saja semua uangnya padanya. Dalam waktu setengah bulan, dia dapat melipat gandakan keuntungannya. Melihat bapak Sigeru masih ragu-ragu. Saito dengan buru-buru berjanji. Orang Jepang akan tidak menipu orang Jepang. Jadi bapak Sigeru percaya itu benar. Setelah itu, orang tua itu dirampok semua uangnya. Bapak Sigeru sangat sakit hati. Bukan karena jumlahnya lebih dari 10 juta yen. Karena dia sudah menghilang. Teman yang satu. Dia tidak punya pekerjaan. Istrinya juga meninggal bertahun-tahun. Dikritik oleh menantunya, anaknya lagi. Hanya sendiri. Sewa rumah yang tua ini. Jalani hari demi hari. Hanya Saito yang selalu bersedia. Serius mendengarkan apa yang dia katakan. Kamu masih punyaku, aku akan selalu di sampingmu. Jadi begitu. Dua orang mulai hidup bersama. Setiap hari sawa membersihkan. Kamarnya bersih dan rapi. Bahkan pada pagi dia masih membangunkan bapak Sigeru. Di malam hari, siapkan air untuknya mandi. Terutama keterampilan memasak. Sangat cocok dengan selera bapak Sigeru. Setelah kenyang. Melihat ke seorang wanita muda sawa. Dalam mata bapak Sigeru. Ada sesuatu yang lebih. Jadi menunggu sampai tengah malam. Dia dengan diam-diam masukkan dalam. Kamar sawa. Jarak antara dua orang. Menjadi semakin dekat. Satu-satunya hal yang mengganggu bapak Sigeru. Ini sepeda gadis-gadis yang dia curi. Dipaksa oleh sawa. Kembali semuanya untuk tuannya mereka. Namun dapatkan sawa. Maka anda tidak membutuhkannya lagi. Bapak Sigeru selalu berpikir dengan diam. Andai saja bisa seperti ini selamanya. Itu lebih baik. Namun, tidak beruntung. Kejadian yang tidak disengaja terjadi. Karena ingin mendapatkan uang yang ditipu kembali. Jadi sawa memberi tahu untuk polisi. Saito saat dicari. Ingin menemukan bapak Sigeru untuk membalas dendam. Hasilnya tidak terduga bahwa. Sawa terlihat lemah. Tapi lebih ganas dari dia. Namun dia sudah membuat Saito melarikan diri. Tapi karena keamanan. Jadi di bawah saran sawa. Bapak Sigeru sudah berhubungan dengan anaknya. Kebesokan hari. Dua orang mereka mengemudi keluar dari sini. Bapak Sigeru dengan senang hati berkata bahwa. Anaknya memberinya alamat. Katanya semuanya sudah selesai. Hasilnya saat mereka sampai. Mereka menemukan bahwa. Adalah panti jompor swasta. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada sawa. Dan kemudian dalam senyumnya. Penuh sakit hati. Sawa tidak tahan. Tapi dia juga sangat tidak berdaya. Dia harus mengemudikan mobil yang ditinggalkan Bapak Sigeru untuknya. Dengan buru-buru keluar tempat ini. Beberapa hari kemudian. Sawa menemukan mangsa baru. Seorang lelaki tua ada di area buku dewasa. Mencari bahan pelajaran. Setelah membacanya, dia masih ingin mencuri buku itu. Tapi tertangkap basah di tempat. Lelaki tua ini bernama Yoshimi. Adalah pensiunan profesor. Bertugas selama perang dunia 2. Atas permintaan sawa. Bapak Yoshimi dengan wajah senang. Membantunya membayar bensin. Lalu sangat senak. Saat mengantar dia kembali rumah lelaki tua ini. Istri Bapak Yoshimi menderita pikun. Karena itu, seorang perawat diundang ke rumah. Sawa segera berkata bahwa. Untuk membalasnya. Dia akan membantu merawat bersama. Namun Bapak Yoshimi tidak setuju. Tapi demi reputasi. Tidak cara lain, dia harus setuju. Pada malam. Bapak Yoshimi membawa sawa. Sebuah pakaian yang baru untuk mengganti. Hasilnya luar biasa. Dia sedang mandi. Lelaki tua Jepang ke kamar mandi. Tapi melihat seorang perawat. Dia dengan buru-buru menutup mata. Bahkan setelah pihak lain mengetahuinya. Lalu ditutup. Tapi dalam hati Bapak Yoshimi. Masih penuh penyesalan. Kemudian, kebesokan hari. Dia dengan tidak sengaja. Berlangkah ke kamar mandi. Sayangnya pintunya ditutup kali ini. Setelah tengah menit. Bapak Yoshimi menyelinap keluar. Hasilnya tidak terduga. Istrinya adalah Shizui yang berdiri di sana dan melihatnya. Untungnya dia demensia bertahun-tahun. Setelah sawa menemukan. Juga tidak bilang apapun. Di matanya. Bapak Yoshimi bukanlah orang yang bernafsu. Dia hanya seorang. Pria tua di atas 70 tahun. Karena terlalu kesepian. Itu sebabnya saya mendambakan perhatian lawan jenis. Kepada hal ini. Bos hanya berkata. Aku juga seperti itu. Untuk kehadiran sawa. Bapak Yoshimi sangat menentang pada awalnya. Dia memprotes dengan marah. Bahkan jika dia mati kelaparan. Dia akan tidak makan makanan yang sawa masak. Dan bahkan jika itu orang Jepang. Pada akhirnya tidak bisa lepas. Hukum wawangian. Kecuali masak makanan yang lezat. Sawa dalam merawat ibu Shizui. Lebih berdedikasi daripada perawat. Pada malam. Ibu Shizui sering tiba-tiba bernyanyi dengan keras. Bapak Yoshimi saat terbangun. Beberapa kali dia tidak bisa menahan lagi. Ingin membantu dia lepas. Tapi sawa ingat waktu. Setiap hari dia duduk di samping tempat tidur. Dan dengan sabar membujuknya untuk tertidur. Bahkan dia biasanya. Membantu ibu Shizui dengan riasannya. Lalu mendorongnya keluar untuk menjemurnya di bawah sinar matahari. Melihat adegan yang hangat itu. Bapak Yoshimi tidak hanya tidak tersentuh. Tetapi juga mulai menyelinap ke kamar mandi. Dia tidak merasa. Bersalah dengan istrinya. Karena ibu Shizui linglung. Sering menggumamkan nama panggilan. Seorang laki-laki lain. Dan begitu. Mereka berdua hangat dan aneh. Tinggal bersama. Beberapa bulan kemudian. Cucu bapak Yoshimi datang ke sini. Dari perawat dia tahu. Selamat datang di rumah. Seorang wanita yang asing. Karena dia ingin menjaga harta milik bapak Yoshimi. Jadi cucu wanita dengan buru-buru kembali. Mengatakan bahwa dia akan merawat ibu Shizui di masa depan. Jadi. Sawa mulai mengembara lagi. Mobil belum berjalan jauh. Lalu dia tiba-tiba tahu. Anak Yukiko adalah Mokoto. Sejak malam itu. Ketika kakek meninggal tiba-tiba. Ibu gantung diri. Makoto diambil oleh ayahnya. Bapak Takeshi. Jembut kembali rumah. Untuk kehadiran Sawa. Bapak Takeshi juga tidak menolak. Tinggal satu orang lagi untuk dimakan. Tapi sebagai imbalannya dapatkan. Seorang perawat yang gratis. Tentu ada waktunya. Juga perlu membayar sejumlah uang. Menghabiskan banyak hari hidup bersama. Sawa menemukan bahwa Bapak Takeshi. Sangat benci putranya. Sebenarnya, ada saat-saat. Dia juga sangat ingin tahu. Makoto tidak bisu. Tapi kenapa tidak pernah bicara. Sampai sesuatu hari. Bapak Takeshi setelah mabuk. Memukuli Makoto. Bahkan ingin memotong semua rambutnya. Sawa buru-buru berhenti. Tapi didorong ke tanah. Dia mencoba untuk bangun. Ambil bukunya dan pukul Bapak Takeshi. Berkat itu, Makoto bisa melarikan diri. Sawa takut kecelakaan akan terjadi. Lalu dikejar ke tepi sungai. Akhirnya gunakan sebuah tamparan. Baru saja membuat Makoto tenang. Sawa hendak mengatakan sesuatu lagi. Tiba-tiba menundukkan kepalanya. Terlihat di bawah celana Makoto lagi. Darah mengalir. Sawa sangat terkejut. Di hotel. Dia sudah tahu semua kebenarannya. Ternyata. Makoto adalah seorang wanita. Dan Yukiko dan Bapak Takeshi. Benar-benar dapat dilihat sebagai saudara. Yukiko demi menghindarinya. Tragedi serupa. Itu sebabnya aku membiarkan Makoto berpura-pura menjadi laki-laki. Ini juga alasannya. Membuat Tuan Takeshi membencinya. Akhirnya melepaskan ikatan di hatinya. Frustrasi dan rasa sakit. Yang telah ditekan Makoto selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya benar-benar dirilis. Sawa berdiri di samping. Tiba-tiba ditemukan di bagasi. Memiliki jumlah 1 juta yen Jepang. Yang Bapak Shigeru meninggalkannya. Dengan seseorang yang selalu tabah. Karena minat yang tiba-tiba ini. Dia tidak bisa menahan air mata. Setelah melampiaskan amarahnya. Makoto dan Bapak Takeshi. Mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Sawa tidak bisa melahirkan. Jadi aku memperlakukan Makoto seperti putrinya. Dan membawa gadis kecil itu keluar kota ini. Pergi ke masa depan yang baru. Dan Bapak Takeshi setelah ditinggalkan. Tidak ada tabungan. Tidak ada keluarga. Lalu bagaimana menghadapi. Dengan kehidupannya yang semakin tua.